bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sahabatku semuanya ketemu lagi kita sabar 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 nah baik disini sahabatku ya yang belum subscribe ya subscribe gratis lah disini akan saya sampaikan ulasan ya ulasan CCTV di jalan tol antara Jakarta Cikampek tidak rusak tidak rusak ya yang selama ini dikatakan CCTV nya rusak yaitu tentang peristiwa tragedi kilometer 50 coba kita saya bacakan penjelasan dari jasa marga ya bahwa perusahaan jasa marga ini melalui anak usaha yang bergerak di pengoperasian jalan tol namanya PT jasa marga tol root operator atau JMTO biar sahabat aku tau lah JMTO mengakui mengakui adanya gangguan terhadap link jaringan backbone CCTV CCTV atau vibre optik di tol Jakarta Cikampek pada kilometer 48 plus 600 ya sejak hari minggu 6 Desember pukul 04.40 waktu Indonesia Barat berarti sebelum kejadian nah gangguan ini berada pada titik tersebut mengakibatkan jaringan-jaringan CCTV mulai dari kilometer 49 ya Karawang Barat sampai kilometer 72 berarti di dalamnya ada kilometer 50 ya Cikampek menjadi mati atau offline tidak rusak tapi offline sebentar ya sebentar nah pernyataan jasa marga ini dalam rangka menanggapi terkait peristiwa bentrokan nah ini bentrokan disebutnya disini ya kalau saya menyebutnya tragedi ya di kilometer 50 pada hari Senin 7 Desember sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat yang mana peristiwa tersebut mengakibatkan ya tahu sendirilah bagaimana kondisi 16 Laskar EPI setelah mendapat laporan adanya gangguan CCTV offline petugas di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek melaporkan hal tersebut sejak hari Minggu 6 Desember 2012 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat kepada tim inspeksi untuk kemudian melakukan penyisiran mencari lokasi penyebab masalah tersebut kata Direktur Utama PT JMTO Radhi Erlukman dalam keterangannya hari Senin 14 Desember 2020 Radhi menambahkan kondisi yang saat itu hujan dan pertimbangan kondisi lalu lintas perbaikan tidak dapat dilakukan sampai tuntas karena lokasi gangguan jaringan backbone tersebut berada di tengah median jalan perbaikan baru dapat diselesaikan pada hari Senin 7 Desember sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hujar Radhi dia memastikan CCTV pada ruas jalan tol tersebut tidak mengalami kerusakan namun jaringannya terganggu akibat fiber optik di median jalan yang terputus sehingga harus diperbaiki fiber optik di median jalan terputus maksudnya apa ya tidak rusak tapi terputus oke saya lanjut karena titik fiber optik yang terkendala di 4 di kilometer 48 plus 600 maka mulai dari CCTV kilometer 49 hingga kilometer 72 semua offline alias dead atau mati namun CCTV lainnya namun CCTV lainnya sebelum kilometer 48 baik di Jakarta Cikampek bawah maupun Jakarta Cikampek elevated semua berfungsi normal aneh ya aneh 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 aja ini lanjut ya usai menjalani pemeriksaan di Komnas HAM Direktur Utama PT Jasamarga Subakti Syukur menyatakan telah memberikan keterangan dan dokumen terkait peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kepada Komnas HAM dia mengaku CCTV di kawasan tersebut tidak rusak berarti kalau sinyal disabotasi atau di jeming ya kita gak tau lah di jeming apa disabotasi gak ngerti kita ya lanjut kalau kemudian mengenai CCTV yang kemudian dikabarkan rusak itu sebenarnya enggak CCTV kita semuanya berfungsi kata Subakti di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat Arsinin Subakti menyampaikan Tol Jakarta Cikampek terpasang ratusan CCTV menurutnya rekaman CCTV yang terjadi pada kilometer 50 bukan rusak melainkan terdapat gangguan pengiriman data terjadi gangguan pengiriman data bagaimana sahabatku CCTV tidak rusak tapi terjadi gangguan pengiriman data di sekitar lokasi lanjut jadi CCTV kita di Jakarta Cikampek maupun Elevated di bawahnya itu ada 277 CCTV yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV nya CCTV tetap berfungsi tapi pengiriman data itu terganggu hanya 24 CCTV dari kilometer 48 kilometer 49 sampai kilometer 72 sambung Subakti kendati demikian Subakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian nah saya bilang ya kendati demikian Subakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian tidak terekam peristiwa yang terjadi di kilometer 50 saudaraku karena terdapat kesalahan pada pengiriman data perekam CCTV kok cuman di wilayah situ yang gak bisa yang lainnya gimana nah kalau di luar yang 23 itu sekian jam sekian jam itu dari jam 4 50 atau jam 5 sampai jam 4 besoknya itu di 23 titik itu gak kekirim data gak ada rekaman gak ada rekaman jadi setiapnya gak ada rekaman Pungkas Subakti untuk diketahui tragedi disana ya di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada hari Senin 7 Desember 2012 pukul 00.30 menimbulkan informasi simpansior dalam insiden itu polisi menembak 6 anggota Laskar FPI menurut keterangan polisi anggota Polri terpaksa menembak Laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan tajam karena itu polisi terpaksa melumpuhkan dan lain-lain dan lain-lain dan sebagainya baiklah saudaraku ini menarik ini menarik jadi saya dulu pernah ini cerita ya mudah-mudahan tidak disinilah waktu saya jadi pengamanan PT Freeport dari Said sampai ke Tambagapura ada yang namanya Mil Mil Said sampai ke Fit nah di masa itu ada satu mil itu selalu terjadi penembakan disitu oleh organisasi KKB nah tapi yang lucunya setiap habis kegiatan yang datang bulenya bulenya ya tentara dari luar bulenya yang jaga di Freeport suatu ketika saya ketemu sama Mr. Josh Mr. Josh itu polati terbaik ranger-nya Amerika dia kenal saya oh ini Lidnam Saleh ya oh enggak sekarang sudah mayor pelatih terbaik redder-nya Indonesia ya kebetulan akhirnya kami kenal karena ilmunya sama ilmunya operasi rite penculikan operasi rite penghancuran gudung dan operasi pembebasan Sandra namun tentunya adalah kemiripan disitu dan saya sampaikan eh Mr. Josh kenapa yang sering terjadi penembakan penembakan itu adalah di daerah yang tidak ada sinyal yaitu milik sekian milik sekian milik sekian ah saya curiga sama kamu nih kamu kan kuatah teknologi ah dia punya teknologi waktu itu ah itu cerita saya di masa lalu sahabat artinya ada suatu teknologi yang kalau dia berbicara sinyal sinyal itu bisa menjiming sinyal di wilayah itu ini yang saya pernah alami di Timika saudaraku tapi di kilometer 50 saya gak tahu saya gak ngerti yang jelas tidak ada isi hasil rekamannya dan sudah dijelaskan oleh Kutua Jasa Marga apa Direktur Jasa Marga bahwa optiknya rusak harapan kita sebagai rakyat Indonesia adalah semoga Komnas HAM bisa mendapatkan informasi yang akurat dan fakta yang akurat terkait kasus ini dan Presiden Republik Indonesia mengatakan hukum di atas segala kalanya kebonaran di atas segala kalanya maka berilah kesempatan kepada Komnas HAM untuk melaksanakan investigasi kalau memang hukum adalah di atas segala kalanya di Indonesia kebonaran harus terbongkar kita doakan saudaraku demikian dari saya semoga informasi ini bermanfaat tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih